Halo Kembali kita bertemu Dalam vlog Karena masa pandemi Yang berlarut-larut Lalu Yang terpapar Terus Peningkat Jadi hari ini dan Sampai Gak tau sampai kapan Kita akan bertemu Dalam ibadah vlog Sebelumnya kita berdoa dulu Terima kasih Tuhan Tuhan masih memelihara kami Tuhan masih menolong kami Melindungi kami, menjaga kami Sekalipun sebagian dari Teman-teman kami Ada yang terpapar Kami tau Tuhan tetap peduli Tuhan tetap memperhatikan Dan menolong Melindungi, menjaga Memberikan semangat Memberikan kekuatan Memberikan pemulihan Dengan sempurna Terima kasih Bapak di surga Mari urapi setiap kami Jadikan kami Bisa menjadi berkat Dimanapun kami berada Untuk kami Melayani Tuhan Dalam kehidupan yang Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Tema kita adalah Pemeliharaan Tuhan Ya Pandemi COVID-19 Belum kunjung selesai Banyak perkara dialami Yang kerja Ada yang di PHK Ada yang setengah-setengah Gajinya dipotong Usahanya sepi Tapi Tuhan bilang Dan hati kita juga Harus mengatakan Jangan pandi Teruslah berusaha Yang kita butuhkan Tanpa lupa Berdoa Mohon dibimbing oleh Roh Kudus Yang sigap Menolong kita Ya Kadang Bisa terjadi ya Seperti di pondok Pemeliharaan Hewan Kekawanan ternak Sapi Kambing Domba Kalkun Dan lain-lainnya Mereka Dalam keadaan yang kering Mengais rumput Tumbuhan di kawasan Yang tidak terlalu layak Untuk jadi bahan Panganan Tapi Ternak-ternak itu Terlihat gemuk Sehat Kenapa? Firman Yesus Terbuktikan Ya dalam Matius Pasar 6 ayat 26 Berkatakan Pandanglah Burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak Menuai Dan tidak Mengumpulkan Bekal Dalam lambung Namun Diberi makan Oleh Bapamu Yang di sorga Bukankah kamu Jauh melebihi Burung-burung itu? Yesus Menggunakan Karya Pemeliharaan Alat terhadap Burung-burung Yang nilainya Tidak seberapa Berapa sih nilainya? Kalau yang Mahal-mahal Mungkin Dipelihara oleh Majikan Tapi kalau Burung-burung pipit Burung gereja Burung yang berkeliaran Di jalanan Di udara Siapa yang Melihara? Bapak di sorga Yang memeliharanya Ya Itu yang Tidak berharga Aja Dipelihara Itu digunakan Untuk Mengingatkan Memeliharanya Atas hidup Kita manusia Jika hidup Seekor burung Saja Berharga Di matanya Betapa Lebihnya Kita lagi Bukankah Begitu? Kelihatannya Gampang Tapi dalam Praktiknya Memang Susah Membutuhkan Iman Membutuhkan Keyakinan Kepersayaan Yang sungguh Harus dibina Dan harus Ditingkatkan Terus Yesus Membandingkan Kekuatiran Kebutuhan Hidup Dengan Yang Mendulukan Tuhan Ya Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Yaitu Hidup Yang Meyakini Pemeliharaannya Yang Berlimpah Atas Segala Kebutuhan Orang Yang Mendahulukan Tuhan Kalau Kaya Sarah Mana Saya Gak Bisa Ke Gereja Tapi Jangan Lupa Bisa Lihat Di Youtube Bisa Lihat Di Vlog GPR Bisa Membas Alkitab Itu Mendahulukan Tuhan Ya Jika Allah Memelihara Hidup Kawanan Ternak Liar Dia Pasti Memelihara Hidup Kita Matius 633 Katakan Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Teman-teman Kita yang Terpapar Kenapa Mungkin Ketidak Sengajaan Mungkin Karena Bekerja Lalu Ada Teman Yang Kena Covid OTG Gak Tahu Jadi Ikut Tapi Tidak Apa-apa Andalkan Tuhan Percaya Pemeliharaan Tuhan Terus Berharap Taruh Harapan Mu Jangan Luntur Semangat Terus Karena Dengan Semangat Segala Sesuatu Bisa Terselesaikan Sekalipun Mungkin Yang terburuk Terjadi Tetapi Kita Percaya Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Tuhan Selalu Memelihara Kita Tuhan Selalu Memperhatikan Dia Selalu Peduli Kepada Kita Waktu Kita Berdoa Minta Ketanangan Dari Tuhan Tuhan Tolong Saya Kuarkan Saya Namakan Kemampuan Saya Untuk Percaya Kepadamu Dan Kita Percaya Dimana Kita Bertumbu Dan Kita Percaya Tuhan Memelihara Tuhan Menolong Tuhan Menguatkan Dan Tuhan Memulihkan Kesehatan Kita Cepat Dipulihkan Tentu Dengan Konsumsi Vitamin Makanan-makanan Yang bergizi Minum air Cuci tangan Dan segala-galanya Prokes Yang 3M Yang 5M Sekarang Kalau kita Mau keluar Pandemi Covid Yang tipenya Delta Ini Harus Rangkap Dua Di dalamnya Masker Yang Apa Yang medis Lalu di luarnya Pakai yang kain Dua lapis Tiga lapis Kalau perlu Empat lapis Kalau bisa Supaya Supaya Lebih sehat Saring udaranya Lebih bersih Jangan lari-lari Jangan kerja terlalu ini Karena itu akan Membuat sesak Karena Dia lapisin Dua Tiga lapis itu Apa Udara Tidak Semenamal Masuk Terbatas Kerja normal Baik-baik Jangan panik Terus berdoa Terus Percaya Engkau yang Sedang Terpapar Engkau yang Sedang sakit Engkau yang Sedang Bunda Gulana Percaya Doa Tuhan 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 Yesus Tolong Janjimu Memelihara Bahkan burung-burung Yang tidak berharga Itu dipelihara Apalagi saya Anakmu Pasti dipelihara oleh Tuhan Terima kasih Tuhan berkati kita Terima kasih Tuhan Kami yakin Engkau memelihara kami Engkau tolong kami Engkau menguatkan kami Menjadikan kami Mampu untuk melakukan Bagian kami Karena kau melakukan Bagian Tuhan Untuk memelihara Untuk memberkati Untuk menghidupi kami Karena kami mau Menghidupi firmanmu Di dalam hidup ini Menjadi Pelaku-pelaku firman Tidak hanya mendengar Tidak hanya membaca Tapi melakukan firman Tuhan Mendahulukan kerajaan Allah Mencari kerajaan Allah Dan Kebenarannya Yang dipraktikkan dalam hidup ini Kami terlihat Dengan Tenang Terima kasih dalam nama Yesus Kami berdoa dan menghidupi Amin Selamat 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 Tuhan berkati kita semuanya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati